Hasil pertandingan, Raum 32, BWF World Championship 2023, hari ketiga, Rabu 23 Agustus 2023. Di sektor Tunggal Putra, unggulan 4 asal Jepang, Kodai Naraoka, berhasil mengalahkan Toma Junior Popov, wakil Francis. Naraoka menang dengan skor 21-12 dan 21-16 dalam waktu 53 menit. Nga Long Angus, unggulan 16 asal Hongkong, juga berhasil mengalahkan wakil El Salvador, Uriel Francisco Canjorar III. Angus menang 2 set langsung dengan skor 21-17 dan 21-11 dalam waktu 44 menit. Si Yuki, unggulan 8 asal Cina, juga berhasil menang strike game atas wakil Denmark, Rasmus Gemke. Yuki menang dengan skor 21-13 dan 21-18 dalam waktu 50 menit. Di sisi lain, Brian Yang, wakil Kanada, tak mampu mengalahkan Lizzy Gia, wakil Malaysia, yang kalah 2 set langsung dengan skor 11-21 dan 16-21. Kenta Suniyama, wakil Jepang, berhasil mengalahkan Dainilo Busniuk, wakil Ukraina. Suniyama menang 2 set langsung dengan skor 22-20 dan 21-15 dalam waktu 48 menit. Kenta Nishimoto, unggulan 14 asal Jepang, berhasil mengalahkan wakil Belgia, Julian Karagi. Kenta menang dengan skor 24-22, 23-25 dan 21-8 dalam durasi 1 jam 19 menit. Li Cheiyu, unggulan 15 asal Hongkong, juga berhasil mengalahkan wakil Singapura, Jahing Jason T. Li menang dengan skor 21-17 dan 23-21 dalam waktu 45 menit. Di sektor Tunggal Putri, unggulan 2 asal Jepang, Hakane Yamaguchi, berhasil menang strike game atas wakil Turki, Neslihan Arin. Hakane menang dengan skor 21-7 dan 21-11 dalam waktu 26 menit. Tunggal Putri lainnya, Len Christopherson, wakil Denmark, gagal mengalahkan unggulan 4 asal Cina Taipei, Tai Zuying. Christopherson kalah dengan skor 16-21 dan 13-21. Kim Ga-eun, wakil Korea, juga tak mampu mengalahkan unggulan 13 asal Thailand, Busanan Ombang Rumpan. Kim kalah dengan skor 21-15, 18-21 dan 16-21 dalam waktu 1 jam 8 menit. Tunggal Putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, unggulan 8, berhasil mengalahkan Yojiamin, wakil Singapura. Tunjung menang dengan skor 21-10, 22-24 dan 21-14. Di babak 16 besar besok, Gregoria Mariska Tunjung akan berhadapan dengan Hanyu, unggulan 9 asal Cina. Sementara itu, Hanyu, unggulan 9 asal Cina, berhasil mengalahkan Lain Hotschmat ke Jalesfeld, wakil Denmark. Hanyu menang dengan skor 21-13, 14-21 dan 21-14 dalam waktu 1 jam 3 menit. Di sisi lain, Teta Tozar, wakil Myanmar, berhasil melangkah ke round 16 setelah Maisel Lee, unggulan 14 asal Kanada, memutuskan untuk retired di menit keempat. Carolina Marin, unggulan 6 asal Spanyol, berhasil menang atas wakil Amerika, Irish Wang. Marin menang 2 set langsung dengan skor 21-10 dan 21-6 dalam waktu 38 menit. Pond Pauwe Cocu Wong, unggulan 11 asal Thailand, juga berhasil menang atas wakil Brazil, Juliana Viana Vieira. Cocu Wong menang dengan skor 24-22 dan 21-14. Di sektor Ganda Putra, unggulan 10 asal Indonesia, Leo Rolikarnando dan Daniel Martin, berhasil melangkah ke round 16 setelah menang atas wakil Inggris, Ben Lane dan Sen Fendi. Leo dan Daniel menang dengan skor 18-21, 21-19 dan 21-10. Di babak 16 besar besok, Leo dan Daniel akan berhadapan dengan Satwik Sera Cerangkiredi dan Cerak Shetty, unggulan 2 asal India. Lian Wekeng dan Wan Chang, unggulan 3 asal China, berhasil menang strike game atas wakil Perancis, Christopo Popov dan Toma Junior Popov. Lian dan Wang menang dengan skor 21-12 dan 21-13. Supak Jongko dan Kitino pun kederen, wakil Thailand, gagal mengalahkan wakil China, Liu Yuchen dan Osuan Ye, unggulan 6. Jongko dan Kederen kalah 2 set langsung dengan skor 16-21 dan 19-21. Lucin Yao dan Yang Pohan, unggulan 15 asal China-TP, berhasil mengalahkan wakil Kanada, Kevin Lee dan Tee Alexander Lindeman. Lu dan Yang menang dengan skor 21-16 dan 21-14 dalam waktu 31 menit. Kenneth Zehui Chu dan Mi Chun Lim, wakil Australia, gagal mengalahkan unggulan 2 asal India, Satwik Sera Cerangkiredi dan Cerak Shetty. Kenneth dan Ming kalah dengan skor 6-21 dan 19-21 dalam waktu 30 menit. Ganda Putra Indonesia, Muhammad Hassan dan Hendra Setiawan, unggulan 8, berhasil menang strike game atas wakil Italia, Giovanni Grico dan David Salud. Hassan Hendra menang dengan skor 21-12 dan 21-14 dalam waktu 23 menit. Di babak 16 besar besok, Hassan dan Hendra akan meradapan dengan Hei Jiting dan Zouhaudong, wakil China. Akira Koga dan Teji Saito, wakil Jepang, gagal mengalahkan wakil China-TP, Liang dan Wang Chilin, unggulan 14. Koga dan Saito kalah 2 game langsung dengan skor 20-22 dan 16-21. Di sektor Ganda Putri, Cengkin Ceng dan Jiayifan, unggulan 1 asal Cina, berhasil menang 2 set langsung atas wakil Indonesia, Lanitria Mayasari dan Ripka Sugiyarto. Cengjia menang dengan skor 21-5 dan 21-8 dalam waktu 30 menit. Ganda Putri lainnya, Trisha Jolie dan Gayatri Gopichan Pulela, unggulan 15 asal India, juga berhasil menang 2 game langsung atas wakil China-TP, Chan-Chinghui dan Yang Cintun. Jolie dan Pulela menang dengan skor 21-18 dan 21-10. Di sisi lain, Rin Iwanaga dan Ki Nakanishi, unggulan 14 asal Jepang, juga berhasil mengalahkan wakil Denmark, Meikon Frugger dan Sarah Tigesen. Iwanaga dan Nakanishi menang melalui drama rubber set dengan skor 21-17, 20-22 dan 23-21. Sementara unggulan 7 asal Jepang, Nami Matsuyama dan Chiharu Shida juga berhasil menang atas Lichiasin dan Tenchunsun, wakil China-TP. Nami dan Chida menang dengan skor 21-16 dan 21-15 dalam waktu 39 menit. Kim Soe Yong dan Kong Ye Yong, unggulan 3 asal Korea, juga berhasil menang atas wakil China-TP, Suya Ching dan Lin Wan-Ching. Kim dan Kong menang dengan skor 17-21, 27-25 dan 21-11. Jong Kol Pan, Kiti Tarakul dan Tarawinda Prajokjai, unggulan 8 asal Thailand, juga berhasil menang atas wakil Malaysia, Anna Ching-Yi Chiong dan Theo Mek-Sing. Jong Kol Pan dan Rawinda menang dengan skor 21-13 dan 21-11 dalam waktu 31 menit. Ganda Putri Indonesia, Febriana Dewi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi, unggulan 16, berhasil melangkah ke babak 16 besar setelah menang atas wakil Francis, Margot Lambert dan Anna Tran. Febriana dan Amalia menang 2 set langsung dengan skor 23-21 dan 21-11. Di babak 16 besar besok, Febriana dan Amalia akan berhadapan dengan Jong Kol Pan, Kiti Tarakul dan Rawinda Prajokjai, unggulan 8 asal Thailand. Zhang Suksian dan Zheng Yu, unggulan 6 asal China, juga berhasil menang 2 game langsung atas wakil Brazil, Jacqueline 5 dan Samia 5. Zhang dan Zheng menang dengan skor 21-12 dan 21-15. Yang Ngating dan Nyempuilam, wakil Hong Kong, juga berhasil menang atas wakil Bulgaria, Gabrile Stoifa dan Stefani Stoifa, unggulan 13. Yang Ngating dan Nyempuilam menang dengan skor 21-18 dan 21-8. Serena Aoyong dan Katarina Hochmer, wakil Austria, tak mampu mengalahkan unggulan 4 asal Jepang, Mayu Matsumoto dan Wakana Nagahara. Serena dan Katarina kalah dengan skor 11-21 dan 5-21 dalam waktu 26 menit. Ganda Putri Malaysia, Perlitan dan Tinah Murali Teran, unggulan 10, berhasil menang strike game atas wakil Skotlandia, Julie Mechperson dan Ciara Torrens. Perli dan Tinah menang dengan skor 21-15 dan 21-10 dalam waktu 33 menit. Ganda Putri Indonesia, Apriani Rahayu dan Siti Fadiyasilva Ramadanti, unggulan 11, berhasil mengalahkan wakil Belanda, Deborah Jill dan Cyril Sennen. Apri Siti menang melalui drama Rubber Set dengan skor 19-21, 21-14 dan 21-16. Di babak 16 besar besok, Apri dan Siti akan berhadapan dengan baik Hana dan Lee Sohee, unggulan 2 asal Korea. Di sektor ganda campuran, Supak Jongko dan Supisara Pesampran, unggulan 12 asal Thailand, berhasil mengalahkan wakil Malaysia, Tan Kian Meng dan Lai Beijing. Supak dan Supisara menang dengan skor 21-15 dan 21-18 dalam waktu 37 menit. Ganda campuran lainnya, Sio Senjai dan Cah Yujung, unggulan 5 asal Korea, berhasil menang atas wakil Singapura, Heung Ketiri dan Tan Wehan Jessica. Sio Senjai dan Cah Yujung menang dengan skor 21-17 dan 21-8 dalam waktu 28 menit. Tom Gikuel dan Delvin Del Rue, unggulan 7 asal Fransis, juga berhasil mengalahkan wakil Inggris, Marcus Ellis dan Lauren Smith, 2 game langsung. Tom dan Delvin menang dengan skor 21-18 dan 21-13. Sementara unggulan 4 asal Thailand, Decapol, Povarano Croh dan Sapsire Tretanachai, berhasil menang strike game atas wakil Hong Kong, Tan Cungmen dan Sien Sweat. Decapol dan Sapsire menang dengan skor 21-13 dan 21-14 dalam waktu 36 menit. Ganda campuran Jepang, Yuta Watanabe dan Arisa Higashino, unggulan 2, juga menang strike game atas wakil Kanada, T. Alexander Lindeman, dan Josephine Wu. Yuta dan Arisa menang dengan skor 21-12 dan 21-15 dalam waktu 30 menit. Ganda campuran Indonesia, Rehan Noval Kusarjanto dan Lisa Ayuku Sumawati, unggulan 13, berhasil melangkah ke babak 16 besar setelah menang 2 game langsung atas wakil Jerman, Jones Ralfi Jensen dan Linda Effler. Rehan Lisa menang dengan skor 21-9 dan 21-12. Di babak 16 besar, Rehan Lisa akan berhadapan dengan Yuta dan Arisa, unggulan 2 asal Jepang. Ganda campuran Indonesia Lennya, Rinov Rivaldi dan Pita Hanintia Sementari juga berhasil melangkah ke babak 16 besar setelah menang atas Kyohi Yamashita dan Narushinoya wakil Jepang. Rinov dan Pita menang dengan skor 21-15, 14-21 dan 21-14 dalam waktu 59 menit. Di babak 16 besar, Rinov dan Pita akan berhadapan dengan Decapol, Povara Nukro, dan Sapsire Taratanachai, unggulan 4 asal Thailand.